Hari ini aku mau bikin nasi gila, jadi aku bakal siapin pertama-tama kita bakal tumis bawang putih dan juga bawang merah. Ini adalah bawang putih dan bawang merah yang udah aku chopper dan aku simpen dengan direndam minyak. Jadinya dia kayak ada putih-putihnya gitu, itu adalah minyak. Habis itu aku juga masukin bawang bombay, bawang bombaynya dikit aja karena ini cuma buat satu orang. Nah aku masukin aja kayak gini. Aku suka bentuknya, jadinya lucu terus fancy gitu. Habis itu aku kasih tambahan minyak lagi, satu sendok makan atau sekitar satu sendok teh juga boleh. Habis itu sambil ditumis aku juga ceplokin telur dan aku korek-korek kayak gini. Kalau udah diorek-korek kayak gini sampai telurnya set, habis itu aku masukin daun bawang dan juga satu buah tomat. Terus juga aku masukin bakso. Habis itu aku aduk-aduk lagi. Terus ini adalah kol dan juga aku masukin cabai rawit yang merah. Bumbunya cuman saus tiram aja. Disini aku pake yang saori. Terus aku pake sambal. Saus sambal. Gini. Dan juga kecap manis. Habis itu aku oseng-oseng lagi. Disini aku sama sekali gak pake tambahan penyedap rasa ataupun garam lagi karena bumbu-bumbu yang tadi tuh udah tasteful banget. Udah asin, udah manis kayak gitu. Nih, aku oseng-oseng aja. Aku juga gak ada tambahan air atau apapun. Tapi aku tambahin sedikit kecap asin. Karena yang tadi bumbunya agak sweet gitu. Udah gitu udah deh. Aku bakal aduk-aduk sampai semuanya tuh keliatan rata gitu warnanya. Ini aku gedein sedikit apinya biar makin nempel. Dan yaudah, kita plating di atas nasi. Inilah dia nasi gila. Hmm, nyem-nyem-nyem. Biasanya beli. Nah, sekarang bikin. Dan udah jadi rasanya enak banget. Semua bumbunya kerasa. Proteinnya juga ada. Sayurannya juga ada. Sangat cocok dipake untuk makan siang. Atau kalau mau saat-saat juga bisa dipake buat makan malam. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. See you on my next random video.